Setelah pemeriksaan selama 8 jam Menteri Sosial, Idrus Marham keluar dari gedung KPK. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi atas tersangka Johannes Kocho. Pemegang saham Black Gold dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau 1. Idrus mengaku dicecar penyidik sebanyak 20 pertanyaan. Ia mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana proyek pembangkit listrik yang bernilai 900 juta dolar Amerika atau setara 12,8 triliun. Meski demikian Idrus mengaku mengenal baik Annie Saragi dan Johannes Kocho. Serta melakukan sejumlah pertemuan dengan keduanya, Idrus menyangka telah menerima hadiah dari Annie saat menghadiri ulang tahun anaknya 13 Juli lalu di mana lokasi OTT KPK terhadap Annie dan Johannes. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.